Halo guys, what's up? Welcome back in my youtube video Nah pada kesempatan kali ini aku bakalan sharing dan cerita sama kalian seputar tentang yang namanya kegiatan aksi aku turun demo kemarin menyuarakan suara-suara yang namanya aspirasi kita sebagai mahasiswa ya Nah ada banyak cerita dibalik itu semua aku bakalan sharing-sharing sama kalian tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe channel ini dan jangan lupa untuk kasih like sebanyak mungkin dan tinggalkan komentar kira-kira nanti bakalan aku bahas seputar tentang yang namanya topik apa yang aku bahas oke, jangan lupa untuk di subscribe dan channel Ready Vlogger DJ oke Nah disini sekaligus ceritanya aku barusan beli beberapa kek aku mau cerita sama kalian seputar tentang yang namanya mengikuti kegiatan aksi orasi kemarin nah ceritanya gini guys sehari sebelumnya ataupun beberapa hari sebelumnya itu ada yang namanya Bang Sandi Bang Sandi itu adalah ketua dari GMI gerakan milenial Indonesia yang di yang di apa di binjai jadi apa yang sama dia dia bilang kalau misalnya nanti tanggal 30 tuh ada gerakan mahasiswa kita bakal turun untuk melakukan AC demo juga ya tentang RUUKU HP itu dan itu memberaku kayak istilahnya apa ya yaudah gue harus liput ini gue harus bantu karena tujuan aku tuh sih supaya apa ya mengambil berita up to date sesuai dengan kejadian yang ada di lapangan tidak aku mengikutin yang namanya itu tapi enggak tujuan utamanya sih juga bukan itu tapi untuk yang namanya membantu menyuarakan aspirasi mahasiswa ke kantor DPR tinggal sampai nanti apa yang keinginan-keinginan dari mahasiswa itu terpenuhi oke aku makan dulu ya guys ini kebetulan aku mau agak-agak sponsorin roti cake-nya ini enak banget mungkin ini harganya cuma berapa ya aku beli kemarin 6 potong tuh cuma sekitar 6.500 ya ini rotinya aku gak tau ini isinya cokat kayaknya cokat cokat gitu jadi jadi cerita aku itu kan yang namanya tau tanggalnya tanggal 30 bahkan temen-temen yang lain juga udah ngabelin tanggal 30 turun enggak bahkan ada-ada di kelas nah aku kan punya tempat kuliah yang banyak banget ada 4 jadi yang di LP3 ini nanya kak kami bisa turun enggak gini-gini pulang LP3 ini gak boleh gak dikasih setingkat kakak LP3 ini gak pernah mengikuti demo atau apapun yang berbawa tentang sampai turun ke jalan seperti itu nah setelah itu aku gak ada janjian sih aku memang inisiatif sendiri pergi terakhirnya aku di tanggal 30 itu pige karena di jadwal tanggal itu di 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 terakan itu jam 9 di tanah lapang di kumpul aku pergi ke sana nah sebelum aku mau pergi ke sana ternyata banyak anak SMA entah jurusan apa saja yang menunggu di dekat daerah kalau kita masuk dari arah lapangan itu ya ke arah daerah tangsi itu ada pegang gitu disitu anak SMA itu banyak banget aku gak tau mungkin mereka mau ikutan tapi kenapa mereka itu gak berani ke depan terakhir aku juga ketakutan doang sebentar aku kenapa ini gitu ya kan aku juga ditangkap ilegal ya kan tapi terakhir aku bingung aku kan buat kereta rencanaku mau naik geret tapi karena ah udah deh nanti report aku ya kan aku kira demonya itu adalah di depan tanah lapang di depan tanah lapang nomornya kabinjai di kantor DPR yang belum jadi itu rupanya aku baru inget di tengah jalan kalau misalnya kita demonya itu di dekat opani yang sekarang dijadikan untuk tepat relokasi kantor DPR sementara sebelum nantinya kantor DPR yang ada di dekat jalan veteran itu siap jadi aku bingung letak keretanya ini dimana ya nanti aku letak asal-asal aku perginya lama gak aman terakhir aku berpikir yaudah deh ke Tamsis aja Tamsis kan sekolah aku ya aku makan ya guys ini ada maya payam ya jadi aku pergi ke Tamsis udah keluar dari situ aku parkirin aku jalan ke depan teke 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 ternyata banyak istilahnya di ujung sana yang mereka sudah membawa baliho menaik di atas mobil masa musik labu tentang lagu mahasiswa dan lain-lain disitu aku juga oke aku gabung aku bakalan meliput kalian dan menginfokan bahwasannya ini yang bener-bener terjadi gitu oke akhirnya kami melakukan perjalanan mulai dari tanah lapang itu sampai ini bener-bener kami itu diiringin sama yang namanya pihak kepolisian ya kami jalan itu ya aku mungkin pernah sering ngikutin parade kalau misalnya parade jalan santai yang di hari minggu ataupun parade-parade MTQ yang kita ke Kacilmas tapi kalau yang ini itu berasa gimana ya gak semenarik yang kita ikut-ikut parade itu ini bukan aku-kenaku pengen kita jadi ditengokin atau gimana enggak tapi kayak istilahnya apa ya masyarakat setempat pun kayak istilahnya absolut bahkan yang jalan-jalan itu bagus-bagus-bagus katanya gue jauh atau itu kayak istilahnya apa ya mungkin itu dukungan yang betul-betul berarti banget buat kami para pelaku demo itu ya jadi kayak oh ayo makin semangat deh ini apa sampainya kami tadi di Tugu ya di Tugu disitu nah kami sempat berhenti sebentar menunggu anak-anak dari STAIS karena STAIS itu gak ikut dari tanah lapang mereka ikut dari kampus terus kami di tanah lapang itu berhenti sebentar ini kalau misalnya kalian bisa lihat nah disini ada ceritakan videonya nah di video ini itu aku yang namanya coba menyuarakan ya coba menyuarakan mengliput lah istilahnya kejadian-kejadian yang ada disitu jadi kita sempat berhenti bentar buat foto menyampaikan beberapa berbagai macam orasi-orasi ya Bang Ade itu ya ampun keren banget nah sampai disitu kalau dari situ kami melanjutkan lagi demo tadi ke kantor DPRD jadi kami dari tubuh itu baru kami kesana nah ada kejadian lucu nih guys makan dulu lah kejadian lucunya itu gara-gara waktu ikut demo kan aku puasa jadi ada pembagian minum gitu di daerah ke depan satelantas polstekan polstek di tubuh itu kan jadi aku gak tau kalau misalnya aku tuh gak puasa aku berpikir gini aku kan ngomong-ngomong capek juga sih dari dari kaputama ya dari ya ada tanah lapang itu sampai aku ketugu itu kan kayak istilahnya jauh terus aku di sepanjang jalan tuh ngomong-ngomong aja jadi aku lupa aku lupa kalau misalnya aku tuh puasa jadi aku ngerasa kayak apa ya aku ambil lakuan itu yaudah lah supaya nanti aku gak haus aku kan ngomong-ngomong supaya gak terlalu apa gitu ya terakhirnya yaudah aku minum aku minum aku dalam kadang-kadang sadar itu karena memang alhamdulillahnya cuacanya mendukung banget gak mendung gak panas itu kayak berasap-asap gitu sih tapi terasa panas-panas juga panasnya itu pas kita jam-jam 12-an itu baru terasa panas tapi tapi selama perjalanan itu aku bener-bener sama sekali gak ingat kalau aku di puasa jadi aku minum waktu pas aku mau meliputan kan minumnya aku letak di dekat Tugun gak boleh banget gue sama-sama barangkan karena disitu memang aku letakkan jadi aku ambil lagi kalau aku minum aku siaran terus bapak apa ya aku ambil lagi akuannya tadi aku masukkan ke dalam alma mater aku jadi sepanjang perjalanan sekaligus meliput aku minum dikit minum dikit sampai lah kami tibanya jadi simpang simpang apa pasar paginya kebun lada nah disitu karena campur sama anak stahi itu memang betul-betul kayak istilahnya apa ya guys ya aku terpanggil ter apa ya ya ampun dari sebanyak kemana sesuai ini dan aku kemarin itu cuman kayak istilahnya cuman mau gabung-gabung aja istilahnya untuk meliput aja ternyata begini loh perjuangan untuk yang namanya memperjuangkan keadilan ya kan turun panas-panasan jalan menuntur hak dan segala jenis itu membuat aku kayak istilahnya excited banget dan aku makin kayak istilahnya makin oh yang tadinya aku cuman ikutan untuk liputan ataupun sekedar demo ikut demo tapi disitu aku coba yang namanya mengambil ali jalan bahkan kalau misalnya bisa dibilang waktu pas di kita di depan tahi di kota itu udah aku yang gini-gini kita putar lagi ke Pancasila kan tapi kan suaranya orang itu lemah mungkin karena capek teriak-teriak di awal dan mungkin nanti juga bakalan teriak-teriak jadi istilahnya jalan-jalan lemah tapi kan aku terbakar aku kayak Pancasila aku nyanyi kayak istilahnya menjadikan kayak dirjennya mereka dan itu bener-bener kayak excited banyak orang yang toko-toko hemperen dan pekerja-pekerjanya itu nontonin aku itu kayak istilahnya wah gitu itu bukan aku membanggakan dia itu gimana tapi masih kecil itu sih yang menjadi yang namanya apa ya apa ya salah satu bentuk aku untuk melakukan yang lain nah selanjutnya aku aku mau cobain ini guys ini katanya donat tapi donatnya donat apa gitu ya kalau disitu aku kami sampai aku lari-lari karena aku pertama di tengah nih meliput dari yang dari paling depan sampai paling belakang berarti aku ada posisi di paling belakang nah karena kita udah mau nyampe di gedung DPR aku tuh lari sampai ke depan nyorotin mereka kalau misalnya kalian lihat videonya bisa lihat sampai aku itu di paling depan dan di paling depan di paling depan apa namanya di paling depan barisan aku melihat di depan kolom apaan ini ataupun tempat relokasi gedung DPR disitu yang berbaris itu adalah bapak-bapak berimob dengan menggunakan sorban dan peci aku berpikir wah apaan sih nih ini mau demo atau kita mau diseraman atau gimana sih dalam arti ko maaf sebelumnya tapi kan aku punya penilaian tersendiri tapi mungkin kalau dari aku sisi lain mungkin gini karena kita kan ini orang dominan itu adalah orang muslim jadi muslim itu sangat melarang tindakan untuk yang namanya tindakan kekerasan atau anarkis dalam bermusyawarah jadi itu istilahnya kita mau dibuat kayak istilahnya patah muka tapi dengan apa yang satu dan segala jenis nah disitu katua komando dari demo kita mengintruksikan kita di jalan ini kita stop kita gak usah masuk kalau misalnya kita gak dikasih ketemu sama DPR dan yang lain-lain oke kelar dari situ aku ngerasa kayak istilahnya apa ya ini sangat bagus citra yang diberikan sama kepolisian jadi pun mereka berdiri sampai tadi bergantian-bergantian yang mau apa ya mengorasikan pendapat-pendapat mereka itu ganti-gantian itu guys ke atas untuk pegang mic dan menyuarakan-nyuarakan ada beberapa dari ketua-ketua BEM mahasiswa dari berbagai macam kampus nah disitu aku posisinya itu tau gak kalau misalkan tau ada pagar pagarnya itu kan ada biasa kalau pagar itu batang pagarnya ini yang di ujung sebelum ini ini pagar ini pagar ini ininya nah disitu aku ngerasa kayak istilahnya apa ya aku duduk di sebelah sininya guys aku duduk di sebelah sininya dan di belakang aku itu adalah Bapak Bapak Bori sebelum minta maaf dan di depan aku itu adalah para mahasiswa jadi itu aku bener-bener posisinya jong apa ya kaki aku itu diginiin diginiin karena itu dia ada atas aku mau yang kamera terus kan aku capek pulang-pulang aku sampai yang namanya kayak apa ya kayak betis aku itu nanya betis terus aku duduk disitu ya kan masih dengan aku yang ada di apa di almamater aku aku ambil minum juga deklarasi itu aku coba ngambil beberapa cuplikan video menyuarakan bahkan karena aku pojokan itu kan berhadapan sama Bapak Bapak-Bapak polisian jadi ketika sang pendeklarasi ataupun sang apa ya aku bilangnya ketua-ketua BMI mencapai orasinya aku itu apa ya guys kayak membantu supaya kalau misalnya merdeka aku coba merdeka nyanyi-nyanyi aku bantu setelahnya untuk supaya apa ya kita kalau misalnya dibayar desainnya itu sebagai orang tim kreatifnya yang bantu kayak meriah-meriahin gitu deh aku merasa seperti itu nah kalau dari situ naiklah ternyata Bapak DPR-nya sudah hampir kita mau satu jaman disitu ngomong terus naiklah bapak tadi anggota DPR-nya itu dateng bilangnya kami mau karena tadi dibilang kalau misalnya kamu mau Bapak itu kemari kami gak usah masuk ke dalam kami Bapak itu mau kemari jelas naik ke atas mimbar ataupun di atas pickup itu yang membawa alat mic kami dan segala jenis terakhirnya terjadi kesepakatan terakhir anggota DPR itu masuk di Repaga terus sempat kita tadi namanya anak-anak yang mendemo-pendemo lainnya juga wuuu terakhirnya terjadi kesepakatan mau tarik mic disitu kalau di atas kan gak mungkin Bapaknya kesatas tapi tetap gak mau menolak ketuanya ini dan gue salut dan salut diantara kedua belah pihak itu mau istilahnya apa ya mengalahkan ego untuk memang betul-betul terselesaikan demo ini nah keluar dari situ yaudah guys kayak yaudah udah udah Bapak itu pun oke Bapak itu udah asik naik atas menyampaikan ininya menyampaikan tadi orasinya ke pernyataan-pernyataannya bahwasannya Bapak itu ada dua poin yang kami tahu dan kami iniin sementara dari apa mahasiswa sendiri bawa kayak selebaran gitu bahwasannya itulah poin-poin yang bakalan nanti kami tuntut ataupun kami minta pertanggung jawabannya sama anggota dewan tapi karena balik lagi sama jawabannya Bapak DPRD Bapak DPRD itu kayak istilahnya maksudnya kami itu kerja berdasarkan sesuai dengan yang namanya undang-undang ataupun apa jadi kalau misalnya itu gak bisa itu gak bisa apa ya gak bisa itu dulu dari konteks kuasa kami dan yang lain-lain terakhir ya udah turun baru naik ke Bapak dari Kepala Brimob Binjai menyampaikan ayo dong kita masuk ke dalam jangan ini kalau misalnya kita memblokadil jalan itu kita bakal berpengaruh sama masyarakat setempat yang bakal kesulitan ya itu kan adalah jalan yang betul-betul umum jalan lintas terakhir diadukan jadi dia adakan yang namanya karena aku disitu melihat aku gak tau tadi apa yang dirundingkan jadi terakhir teman-teman masuk ya sama perlahan-lahan sampai ada pernyataan gini jangan diinjak satu apa namanya satu rumput pun kita disini kita disini demo gak mau yang gimana-gimana kita jangan ada bawa batu anak SMA memang disitu ketuanya aku sekali lagi aku sangat kayak excited banget ngeliat dia ketuanya bilang kita disini gerakan gerakan mahasiswa gak sampur sama yang namanya anak-anak SMA jadi kalau misalnya ada gerakan-gerakan anak SMA yang memegang sama kita tolong pisahkan atau ada yang beberapa dari Kapolri yang mau menyelunduk masuk kita mau memberikan yang namanya statement-statement yang melemahkan tadi tujuan awal itu disuruh keluar dari jonanya mahasiswa jadi disitu akhirnya terjadi kesepakatan Bapak sudah menyampaikan orasi Kepala Brimob sudah menyampaikan orasi masuklah dan aku masih dengan yang namanya botol aku aku itu aku betul-betul aku gak ingat aku kalau aku itu aku puasa setelah mobil masuk itu bener-bener panas banget aku terpuasa pakai misalnya topi jam itu udah mau jam 11 11.45an gitu ya itu kayak bener-bener udah panas jadi aku menggunakan kacamata dan segala jenis tapi aku masih dengan yang namanya tahap meliput aku meliput aku dengan kameraku bateriku juga udah tinggal 20% ya kan akhirnya masuk ke kantor DPR itu terjadilah yang namanya orasi lagi yang dimana itu duduk banyak ada statement dari ketua demo kita juga bahwasannya duduk-duduk yang gak duduk yang duduk itu mahasiswa yang berdiri itu prema jadi semuanya duduk di hantaran apa ya terasnya itu mereka duduk panas-panasan dan aku aku jujur aku itu kepanasan juga disitu disediakan apa aku tapi aku bilang pak aku minta aku bukan minta akuannya aku minta kayak istilahnya tempat kardusnya itu supaya apa ya supaya temen-temen aku yang duduk itu bisa kayak nalangin kepala dia karena itu panasnya juga kalau aku sendiri bayangin itu gak bagus untuk kesehatan jadi aku ambil itu tapi ketuanya bilang jangan-jangan-jangan diambil oke baiklah kita ikutin kata ketua jangan kami gak ngambil satu aku yang tadi yang sudah disediakan itu gak dikasih bahkan ada beberapa poluan-poluan yang mau memberikan itu ke mahasiswa itu betul-betul ditolak nah keluar dari situ tuh nyampaikan orasi aku naik ke atas mobil mereka berorasi mereka memanggil temen-temennya anak-anak setahui itu kan untuk masuk ke dalam karena ada beberapa anak setahui yang untuk di luar mereka itu menyaksikan bahwasannya anak-anak yang dari SMA itu apa ya kayak anarkis gitu karena mereka diusir sama yang nama bagian berimob jadi mereka kayak istilahnya menolak mereka mau gabung sama mahasiswa dan itu aku kayak istilahnya mereka banyak yang di luar mahasiswanya jadi kayak itu setelah jadi perseteruan gitu antara ketua itu sama dengan masing-masing lain kenapa gak mau masuk gitu nah keluar dari situ aku akhirnya kita lanjut ke orasi sampai ajan juhur dateng dan tiba-tiba kami tuh kayak istilahnya oke stop karena udah ajan aku balik aku jalan ke sana nah yang lucunya lagi guys ya oke kita tes ambung nah yang lucunya lagi bahwasannya waktu pas aku pulang mau sholat tuh kan aku ditabengin sama anak pramuka yang ikut orasi juga tapi aku gak tau dia bilang alinsi gabungan mana kalau disitu aku naik siap sholat aku keluar waktu keluar itu kenapa disitu ada ribut-ribut dan kayak pertama kan waktu pas dateng tuh mereka cuma duduk di lapangan sebelah sana yang ada di kebun lada itu waktu pas aku jalan balik mau siap sholat-sholat mau ke tempat orasi lagi disitu malah kayak istilahnya anak SMA-nya itu ribut pertama dikit ya kan aku gak tau sih mungkin salah masalahnya juga yang meribut apa ya apa ya mencegah mereka itu di negeri jalan jadinya semuanya numpul di negeri jalan sementara mereka itu di awal memang istilahnya motor angkot apa semua lewat pun kayak istilahnya diganggu-ganggu sama anak-anak STM ini dan aku ngerasa kayak ini oh ini perlu di stop nah karena disitu aku juga sebagai mahasiswa senior ya jadi aku ada istilahnya kayak apa turun pertama aku cuma mau ngambil beberapa video aja ini videonya yang ada disini nah nah di video ini aku cuma mau ngambil yang istilahnya yaudah deh sekedar ini mau jalan balik atau mau lanjut karena aku memang betul-betul udah kayak istilahnya udah letih banget ditambah lagi pun mereka yang disana aku belum tau kayak mana terus di video ini nah itulah disitulah sempet ada cekcok disuruh pulang mereka gak mau mereka marah kalau misalnya mereka diusik kenapa kami gak boleh gabung padahal kami juga pengen membela negara udah seperti itulah pokoknya terjadi debat argumentasi antara kakak apa kakak kuliahan kuliahan itu kakak mahasiswa sama yang namanya apa situ aku juga tenang-tenang-tenang nah pertama aku kayak ngasih nenangnya suruh mereka duduk suruh kasih ini kami disini gini-gini gini-gini gak ada kereta kami ditahan lalu beberapa masih menanya cari siapa yang kereta ditahan siapa yang dilukai siapa yang istilah jenis kan aku mereka suruh mereka duduk udah mereka duduk terus di belakang tuh kayak istilahnya ada yang provokasi-provokasi gitu kan aku gak tau tuh ada STM atau apa tapi dia tuh kayak istilahnya di belakang tuh gak mau duduk dia tuh ribut banget kayak provokatornya di barisan tersebut itu kayak ngomor aku kayak istilahnya siapa sih ini gitu ya kan sekali lagi ya hmm hmm selalu dari situ ya yaudah aku penang lagi nah sebelum disuruh duduk kedua kalinya aku tuh dah ngomong-ngomong udah capek banget aku dah sebisaku menahan mereka karena menurut laporan temen-temen mahasiswa tadi ngelapor sama ketua demo kita ketua aksi kita itu bahwasannya anak STM ini mau gabung sama kita tapi tetep gak dikasih disana harus kuku nah akhirnya keluar statement yang dibisikin ke aku bahwasannya bang udah kalo gini gak bisa dicegah nih bang udah biarin aja mereka nanti kalo mereka istilahnya macem-macem itu akan ada water cannon yang bakalan berawanan sama mereka anak-anak STM ini jadi sampai disitu aku menahan dan terakhir waktu pas aku udah udah misalnya oh gak bisa nih aku udah udah down banget misalnya bukan down aku mau aku tetap mau melanjut tapi gimana ya ntar aku juga menjaga puas aku dan segala jenis aku bapak kebetulan ada bapak entah guru entah siapa itu ya kan bapak itu bilang kalo misalnya udah sini biar saya ngapain katanya karena disuruh duduk lagi disuruh tenang keluar dari situ aku karena toa yang pegang tadi udah dikasih sama bapak itu aku kayak ngerasa istilahnya lebih yaudah deh aku udah kayak udah aku back aku pulang lewatin trotoar aku jalan pelan-pelan disitu ada beberapa opnum aparat ada juga kayak istilahnya tangan kanan-takan kanannya oleh kota atau DPR gak tau ya yang kumpul disitu dan beberapa kepala sekolah yang mereka tuh kayak istilahnya tenangin adekmu tenangin adekmu gitu jadi kayak istilahnya aku I'm not a hero I'm not thinking I'm like that because ya itu memang yang harus kulakuin memang di saat something danger seperti itu kan jadi aku yaudah deh kayak istilahnya bantu tenangin bantu coba cari solusi karena udah apa aku istilahnya mau balik ke DPR lagi pun juga udah gak mood udah capek kian karena aku udah ngomong tuh kurasa hampir lebih satu jaman dan itu ngerasa kayak istilahnya I'm so very weak weak ya lemah banget jadi aku balik nah kan kereta aku tuh kan ditinggal di Tamsis jadi aku posisi jalan aku mau balik tuh misalnya udah nih naik grep aja rupanya aku ketemu sama Diki nah Diki inilah yang membantu aku nganterin aku sampe sana ada niatan memang karena baterai aku tuh kan tinggal 2% kalo gak salah aku pulang ya kan abis ngecas aku balik lagi karena denger kabar mereka tuh sampe setelahnya sampe mandriban gitu jadi udah apa langsung lah bahan-bahan yang tadi aku video ini tuh aku jadikannya sebuah klip tapi karena berhubung kartunya aku ini bener-bener gak baik ya ceri itu lagi bermasalah banget jadi aku ngedownloadnya gak bisa nah satu pengalaman lagi yang bahwasannya yang membedakan aku dengan orang-orang lainnya mungkin beda umur ya bahkan kalo bisa-bisa dilihat ini ada fotonya oke bisa dilihat di foto itu kalo di foto itu aku kelihatan lebih awet muda maksudnya mungkin itulah tadi yang pengaruh kita terlalu tersenyum skincare dan lain-lain oke itu aja kira-kira bandesannya aku masalah yang lainnya karena aku pemegang akun Benjay Smart Benjay Real aku ngerasain berikan yang pantat apa ya pantas banget untuk di share menjadikan untuk informasi kepada orang-orang sekalian Benjay dan aku ngerasain bahwasannya ayo dong yang muda yang harus bersuara nah disitu aku bener-bener ngerasain kayak semangat nasionalisme untuk membangun negara itu bener-bener disitu sama kawan-kawan yang peduli banget sama yang namanya isu tentang politik yang sedang memorak mari dan yang lain-lain aku sangat salut kali sama Bang Ade ya ketua aksi kita ada juga disitu BEM dari temen aku tapi aku udah mulai lupa namanya ya kata kemarin ada program di RAS Hotel juga beberapa hari aku ngerasa terima kasih buat seluruh seluruh yang terlibat karena kalian RUU KUHB itu jadi istilahnya untuk direvisi atau dikaji ulang dan bahkan denger-denger katanya bakalan tidak disahkan maka dari itu ini semua bukan usaha kita seluruh BEM mahasiswa yang ada di Indonesia ya kalian yang terhebat ya kita mari jadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk Indonesia ke depan yang lebih baik terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb jangan lupa untuk like subscribe di Ready Vlogger bincang bye selamat menikmati